Kekuatan terbesar dalam hidup ini adalah jika kita menghadap kepada Tuhan. Karena sudah kami kasih dalam Tuhan, kita menghadap Tuhan. Maka yang pertama kita berdoa damai sejahtera, kita boleh suka cita, kita juga boleh mendapatkan hikmat akal budi. Dan dengan menghadap Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat hidup kita. Kadangkala persoalan kita, kita jarang sekali mendahkan diri tunduk menghadap kepada Tuhan. Karena kalau kita menghadap Tuhan, mencari wajahnya, disitulah kita mendapat segala janji-janjinya yang indah, yang baik, yang berkenan. Dan yang membawa kehidupan kita pada pemulihan yang sempurna. Haleluya. Nah, sebetulnya kekasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang menghadap Tuhan, yang pertama saya pelajari, kita harus menghadap Tuhan dengan hati yang bersih. Itu syarat yang mutlak, itu syarat yang utama. Kita nggak bisa menghadap Tuhan dengan hati yang penuh benci. Kita nggak bisa menghadap Tuhan dengan hati yang penuh dengan keserakahan. Kita nggak bisa menghadap Tuhan dengan hati yang penuh dengan kedendaman. Tetapi kita harus menghadap Tuhan dengan hati yang bersih. Karena Tuhan adalah Allah yang melihat hati. Bukan sekedar melihat perbuatan. Bahkan bukan melihat sekedar persembahan kita. Bahkan kegiatan-kegiatan rohani kita. Tuhan cuma melihat hati kita. Kalau hati kita jahat. Kalau hati kita kotor. Kalau hati kita busuk. Maka apapun yang kita sampaikan kepada Tuhan tidak berkenan. Tetapi sudah ada keringkasih dalam Tuhan. Kalau hati kita bersih. Kita menghadap Tuhan. Maka di situ kita akan melihat berkat Tuhan. Alkitab dengan tegas berkata. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan. Yaitu orang yang suci hatinya. Dan bersih tangannya. Artinya yang langkah-langkah hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan mencari orang-orang yang menghadap Tuhan dengan hati yang bersih. Yang kedua kalau kita bicara tentang menghadap Tuhan. Maka kita harus menghadap Tuhan. Dengan pengenalan yang benar. Artinya kita bukan menghadap Tuhan. Memandang dia sebagai pesuruh kita. Lalu kita komplain. Kita marah. Lalu kita mulai berkata. Tuhan kenapa dosa saya belum diampirkan. Tuhan kenapa masalah saya masih banyak. Tuhan kenapa persoalan saya belum selesai-selesai. Tuhan kenapa rumah saya kebakaran misalnya ya kan. Kita anggap Tuhan sebagai pengawal kita. Sehingga kita bisa enak marah seenaknya sama Tuhan. Sudah aku kita harus mengenal dia dengan betul. Kita tahu dia raja. Kita tahu dia bapak yang baik. Itu sebabnya Yesus di Taman Getsmani berkata. Bapak biar bukan kendaku yang jadi. Melainkan kendak mulai yang terjadi. Itu yang saya bilang. Doa dengan pengenalan yang benar. Ada banyak orang doa, doa, doa. Lalu gak lihat mujizat. Dia tambah marah sama Tuhan. Kenapa? Karena dia pikir saya kan udah berdoa. Kenapa doa saya belum dijawab. Persoalannya kalau kita berdoa. Kita juga harus berdoa dengan pengenalan yang benar. Kita minta harus yang benar. Kita memandang Allah yang benar. Dan kita harus melakukan dengan cara yang benar. Makanya kita berkata banyak kamu berdoa. Tapi tidak mendapat apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Berarti doa juga ada salahnya. Doa itu salah kalau apa? Kalau kita gak mengenal Tuhan dengan betul. Kalau kita minta seenaknya. Tidak hanya untuk memuaskan hawa nafsu daging kita. Jadi kalau kita menghadap Tuhan. Yang pertama harus dengan hati yang bersih. Yang kedua harus dengan pengenalan yang benar. Yang ketiga harus dengan penyembahan dan syukur. Itu sebabnya dalam doa Bapak kami kita diajarkan. Kalau kamu berdoa-berdoa. Demikian Bapak kami di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jailah kendakmu di bumi seperti di surga. Bukankah ini bicara tentang penyembahan dengan syukur. Bahwa kita mengakui. Bahwa segala kuasa dalam tangan Tuhan. Haleluya. Yang selanjutnya saya pelajari yang keempat. Kita harus menghadap Tuhan. Dengan kesiapan untuk taat. Oh kita menghadap Tuhan. Bukan memaksakan kepada Tuhan apa yang kita kendaki. Tetapi kita menghadap Tuhan. Untuk dapat memaksakan diri kita. Supaya dapat berjalan pada apa yang Tuhan kendaki. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan. Sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan. Sebagai dasar kesalahan hidup kita. Langkah-langkah ke depan kita. Penuh dengan kepastian. Kemenangan. Berkat mujizat. Dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini. Kita memang sedang membahas tentang. Menghadap Tuhan. Kebanggaan kita. Kebahagiaan kita dalam hidup ini. Adalah ketika kita menghadap Tuhan. Nah. Selain itu yang dikasih dalam Tuhan. Dalam pembahasan kita tentang menghadap Tuhan. Kita mau sama-sama belajar dari Hakim-Hakim Pasal 20. Hakim-Hakim Pasal 20. Mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Hakim-Hakim 20. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Tiba-tiba Junur Perikom. Peperangan orang Israel melawan Bani Benyamin. Hakim-Hakim 20. Ayat pertama sampai ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai Bersheba. Dan juga dari tanah Gilead. Berkumpulah umat itu secara serentak. Menghadap Tuhan di misbah. Perhatikan. Menghadap Tuhan di misbah. Maka berdilah para pemuka dari seluruh bangsa itu. Dari segala suku orang Israel. Memimpin jemaah umat Allah yang jumlahnya 400 ribu orang berjangkaki. Yang bersenjatakan pedang. Kedengaranlah kepada Bani Benyamin. Orang Israel telah maju ke misbah. Berkatalah orang Israel. Ceritakanlah bagaimana kejahatan itu terjadi. Lalu orang Lewi suami perempuan yang terbunuh itu menjawab. Aku sampai dengan gundiku di Gibeah. Kepunyaan suku Benyamin untuk bermalam di sana. Lalu warga-warga kota Gibeah itu mendatangi aku. Dan mengepung rumah itu pada malam hari itu menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku. Tetapi gundiku diperkosa mereka sehingga mati. Maka kuambillah mayat gundiku. Ku potong-potong dia. Dan ku kirimkan ke seluruh daerah milik pusaka orang Israel. Sebab orang-orang itu telah berbuat mesum. Dan berbuat noda di antara orang Israel. Sekarang kamu sekalian orang Israel telah ada di sini. Berikanlah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu. Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu. Dengan serentak sambil berkata. Seorang pun daripada kita tak akan pergi ke kemahnya. Seorang pun daripada kita tak akan pulang ke rumahnya. Inilah yang akan kita lakukan kepada Gibeah. Memeranginya dengan membuang undi. Kita akan memilih dari seluruh suku Israel. Sepuluh orang dari tiap-tiap seratus. Seratus orang dari tiap-tiap seribu. Seribu orang dari tiap-tiap puluh ribu. Untuk mengambil bekal bagi Laskar ini. Supaya sesudah mereka datang dilakukan kepada Gibeah. Bin Yamin setimpal dengan sekalian perbuatan noda. Yang telah diperbuat mereka di antara orang Israel. Demikianlah orang Israel berkumpul melawan kota itu. Semuanya bersekutu dengan serentak. Lihat saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Sebelum mereka memulai apapun. Mereka menghadap Tuhan. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Kenapa menghadap Tuhan menjadi begitu penting? Saya pelajari. Karena ketika kita menghadap Tuhan. Ada damai dan kekuatan. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Dan dunia telah menjadikan damai. Sebagai bentuk pembicaraan belaka. Konsep-konsep belaka. Tapi damai sekarang mulai jauh dari hati manusia. Sehingga apa yang terjadi? Manusia hari-hari hidup dalam kekhawatiran. Manusia hidup hari-hari dengan kecemasan. Manusia hidup hari-hari dengan emosi yang meledak-ledak. Kenapa? Karena kita seringkali tidak menghadap Tuhan. Kita cuma pusing melihat situasi hidup. Kita pusing melihat situasi ekonomi. Kita pusing melihat keadaan dunia ini. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Melihat keadaan dunia ini memang mencemaskan. Tapi sebagai hamba halasanya mau ingatkan buat saudara. Bahwa ketika kita menghadap Tuhan. Selalu kita akan melihat ada damai. Dan bukan hanya damai. Ada kekuatan. Itu sebabnya Alkitab berkata. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kekuatannya akan diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Bahwa dia akan naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dia berlari tidak menjadi letih. Dan dia berjalan dan tidak menjadi lesu. Haleluya. Berarti saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Ketika kita menghadap Tuhan. Yang pertama ada damai dan juga sekaligus kekuatan. Yang kedua ketika kita menghadap Tuhan. Ada hikmat. Tapi juga ada kebijaksanaan. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Kadang-kadang banyak orang ada di jalan buntu. Bingung. Aduh keputusan apa yang harus saya ambil. Aduh langkah apa yang harus saya jalani. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Engkau tidak pernah perlu khawatir lagi. Engkau tidak pernah perlu takut lagi. Kenapa? Karena ketika kita menghadap Tuhan. Kita diberikannya hikmat. Kita diberikannya kebijaksanaan. Sehingga kita dapat mengerti langkah-langkah yang harus kita ambil. Karena itu ibu. Jika engkau sudah menghadapi masalah. Pak jika hari-hari ini engkau sudah dalam pergumulan. Pak. Ayo mari andalkan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Mari menghadap Tuhan. Dan aku akan melihat segala hal yang indah, yang luar biasa. Akan Tuhan nyatakan. Haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari. Ketika kita menghadap Tuhan. Maka ada ketenangan dan juga ada mujizat. Saudara. Ketika kita menghadap Tuhan. Jiwa yang tadinya lagi emosi. Lagi kesel, lagi jengel. Ada ketenangan. Dan karena ketenangan itu. Maka kita dituntun dalam pengalaman-pengalaman mujizat. Dan yang keempat. Yang terakhir saya pelajari. Ketika kita menghadap Tuhan. Bukan hanya ada damai, ada kekuatan. Bukan hanya ada hikmat dan kebijaksanaan. Bukan hanya ada ketenangan dan mujizat. Tapi juga ada pengharapan. Serta semangat yang baru. Saudara. Ketika saya menghadap Tuhan. Dunia hari-hari ini menjadi dunia yang gampang putus asa. Orang telah kehilangan pengharapan. Orang juga sudah kehilangan semangat. Makanya orang sekarang senang lari ke sabu-sabu. Orang sekarang senang lari ke ekstasi. Karena katanya memberikan semangat. Memberikan dorongan. Memberikan kairah. Tetapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya. Dorongan semangat yang terbaik. Justru ketika kita menerima pengharapan dari Tuhan. Menerima pengharapan yang membuat kita bersemangat. Karena kita tahu. Tuhan gak pernah kesewakan kita. Tuhan gak pernah mempermalukan kita. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Buat anak-anaknya. Haleluya. Dan saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Jika seorang yang dilahirkan lebih jauh. Hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada. Untuk membawa Bapak Ibu. Tuhan selalu lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini. Jika saya mau berdoa. Buat setiap seorang yang sakit. Setiap seorang yang berlebihan beran-beran. Karena saya percaya berbagi Allah. Tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara ku yang didoakan secara khusus. Bapak Ibu berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang jatuh Tuhan angkat. Sehingga hari-hari penuh kemenangan terjadi. Bapak Ibu berdoa buat mereka yang terletakkan kanan. Dan mereka tidak ada. Sehingga apapun yang terjadi. Kami senantiasa mencari Tuhan. Menghadap Tuhan. Karena kami beroleh damai dan kekuatan. Kami beroleh hikmat dan kebijaksanaan. Kami beroleh ketenangan dan mujizat. Serta kami beroleh pengharapan dan semangat yang baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Kita sudah berdoa. Ingat. Alat tidak pernah lalai menepati janjinya. Karena saatnya buat kita untuk bangkit. Bersemangat. Bersuka citalah menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup. Yesus berkuasa. Dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Jangan lupa jadikan hari ini. Hari Ngetulah.